Halo masyarakat Xiaomi, semoga aja kalian dengan kabar yang baik-baik saja, karena sakit itu sangat tidak menyenangkan bro. Dan di video sekarang, gue akan share 2 rekomendasi tema Wibu atau anime untuk rekomendasi atau untuk HP Xiaomi MIUI 12. Dan langsung saja ke tema yang pertama, ini untuk ditampilan homescreennya bro. Terlihat untuk ditampilan icon packnya, ini masih biasa saja ya, tapi untuk di bagian widget jamnya, ini keren dan cukup lumayan besar. Masuk ke gaya papan panggilannya, meski kalian menggunakan pon original, ini masih tetap berubah ya untuk ponnya. Kemudian untuk gayanya seperti ini, masih ada anime di bagian atas. Kemudian ini untuk gaya pesannya, masih sama saja ya backgroundnya, dan untuk diisi settingan juga masih jelas terlihat seperti ini. Dan masih jelas terbaca, karena untuk di warna pon masih hitam aja bro. Lanjut ke tampilan pengaturan, disini mungkin backgroundnya masih sama ya, yang berbeda hanya di icon packnya saja. Warna-warni dan agak cukup besar juga, dan pastinya masih tembus sampai ke daleman isi settingannya ini. Tapi untuk di aplikasi WhatsApp, sayangnya ini masih belum tembus, dan untuk di volume slider juga masih biasa saja seperti original. Nah ini untuk di tampilan lockscreennya bro, hanya seperti ini, di slide ke sebelah kiri dari pojok kanan paling bawah, masuk ke aplikasi kamera tanpa harus membuka layar kunci. Dan untuk widget yang muncul, hanya widget jamnya saja ya, untuk di lockscreen. Jika suka dengan temanya, silahkan masuk aja ke tema store, dan masih ada di region Indonesia. Tampilan untuk gaya pepan panggilan di tema yang kedua seperti ini. Meski kalian menggunakan pon original, ini masih tetap besar berubah seperti ini. Tampilan icon pack juga ikutan tembus dan berubah semua bro, meski untuk wallpapernya agak cukup rame seperti ini. Untuk di widget jam, ini menyatu dengan widget musik ya. Untuk widget musiknya, kalian tinggal tekan aja tombol anime yang ada di bagian nomor 3 ya. Nah untuk yang 1, 2, dan 4, ini gak berfungsi bro. Untuk di hp gue ya, coba aja di hp kalian. Kemudian untuk di gaya pengaturan, juga masih bergeser ke bawah seperti ini, karena di bagian atasnya ada anime bro. Dan untuk garis pemisahnya juga keren ya, dengan warna ungu seperti ini. Icon pack yang berwarna-warni, kecil-kecil, dan masih tembus sampai ke dalman isi settingannya. Lanjut untuk di gaya pusat kontrol. Masih dengan anime, dan animenya berbeda dengan di tampilan sistem lainnya. Dan untuk di shortcut yang aktif, semuanya warnanya sama bro, seperti ini. Kemudian untuk widget yang ada di bagian bawahnya ini, gambar kupu-kupu ya, kalau gak salah. Pokoknya kalian tinggal lihat aja dan coba terapkan. Untuk di bar notifikasinya ini berbeda lagi ya, untuk di bagian background dan animenya. Masuk ke gaya pesan, disini berbeda lagi untuk di bagian anime yang di bagian atas, namun untuk background masih sama ungu saja sih, seperti ini. Dan untuk di gaya gelembung catnya, ini juga ikutan berubah dan masih jelas karena untuk warna pon masih dengan warna hitam. Gaya tampilan untuk polymer slidernya masih seperti original aja bro, dan untuk di tema yang kedua ini juga masih belum tembus ke aplikasi WhatsApp. Jadi jangan terlalu berharap banyak ya. Kemudian untuk di lock screen, ini berbeda lagi untuk di wallpapernya, dan untuk widget yang muncul, hanya widget jam dan widget kamera ya. Untuk widget kamera, seperti biasa, kalian tinggal slide aja ke sebelah kiri dari pojok kanan paling bawah seperti ini. Dan untuk tema yang kedua ini juga gak support mode malam ya, kalian gunakan aja like mode bro. Untuk di icon pack, sebenarnya untuk yang originalnya bukan yang ini bro. Nah nanti kalian tinggal custom aja ya, atau kostumisasi. Pertama kalian tinggal terapkan aja tema yang satu ini bro, untuk namanya kalian simak di video, terapkan aja semua biar gak ribet. Nah di preview tema yang satu ini, di icon packnya hanya seperti ini saja. Tapi jika kalian ingin menggunakan yang simple seperti ini juga boleh lah. Nah untuk gue, menggunakan tema yang ini bro, untuk di icon packnya. Mungkin hanya dua tema aja yang bisa gue share di kesempatan kali ini, dan jika belum kepake, kalian tinggal klik aja channel ini. Kemudian scroll ke bawah di video yang lain. Gue sudah share juga untuk banyak tema MIUI 12 ya. Like aja bila suka dengan videonya. Dislike bila kalian gak suka dengan videonya. Subscribe dan akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikahlah dan bertahan. Ingat, bertahan. Sub indo by broth3rmax